Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Metanoia Kami dari kelompok 12 podcast akan menemani teman-teman semua kali ini Halo teman-teman pendengar semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Pasti baikkan, kalian pernah gak sih mendengar suatu kata yang asing dan kalian penasaran? Sampai googling karena penasarannya Kata-kata asing itu adalah paramedic veteriner Ngomong-ngomong, kita kali ini mau sharing-sharing nih Mengenai pendidikan dan kompetensi paramedic veteriner Sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut Tentang topik tadi, mending kita kenalan dulu yuk Pepatah mengatakan, tak kenal maka kata sayang, tak sayang maka kata cinta Tapi itu kata Pepatah Kalau kata aku, tak kenal maka kata sayang, jangan bilang sayang kalau belum kenal Aku Rodiah dengan name J3P119052 Dan rekan saya Saya Ivan Tope Nugraha Dengan J3P119031 Dan saya sangat mengetahui Halo, nama saya Irfan Dari PVT56 Dengan name J3P1190329 Halo, nama aku Akbar Dari PVT56 Dengan name J3P1190329 Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Baik-baik Gimana Rodiah kabarnya? Ipan gimana nih? Ipan Rodiah, kabarnya gimana? Alhamdulillah, baik Lagi dimana? Basisnya lagi dimana nih sekarang? Aku lagi di Bogor Aku sih di rumah sih, di Jombang, di Jawa Timur Kalau Ipan sendiri dimana Ipan? Ini di Bogor nih, tadi Akbar di Bogor ya Pak? Iya, tapi di kawasan Tiga Lega Oh Tiga Lega, itu kan di daerah Bagalkan Mungkin deket ya? Deket-deket Deket kampus ini Deket kampus ya? Iya Kalau dia? Kalau aku lagi di ini, di kawasan di daerah Ciri Bunde Deket kampus juga dong? Deket kampus, berarti kita bisa ketemu nih nanti suatu saat Main-main sih ya? Oke, sebelum kita sharing-sharing nih Kita mau Aku mau tau nih Kalian ada yang tau gak sih apa itu paramedic veteriner? Kalau dari Ipan sih Masalah paramedic veteriner itu Adalah salah satu jurusan yang kita bekerja nih Nantinya bakal jadi seorang profesi Koleganya dari dokter hewan Dan segala sesuatu yang berhubung dengan kesehatan hewan Itu dari Ipan, mungkin dari yang lain? Kalau aku sih Paramedic veteriner itu adalah Segala urusan yang berkaitan dengan hewan Dan penyakit hewan Jadi apapun yang berurusan dengan hewan Mulai dari perawatan, manajemen Kemudian penyakit terutama Dan juga bahan pangan hasil hewan Itu yang menaungi itu Jurusan paramedic veteriner Dan juga bener kata Ipan Paramedic veteriner itu adalah kolega Dari dokter hewan Kayak gitu sih Iya bener Kalau dari Akbar gimana? Aku sih Kan tadi Ipan sama si Ipan Jawabnya itu kayak Kompleks gitu Kalau aku sih simpelnya kayak Paramedic veteriner Kalau diibaratkan ke dokter manusia Itu kan ada susternya Nah kita itu Sistir atau perawat hewannya gitu Oh iya bener sih Kalau misalkan secara sederhananya ya Kayak gitu ya Iya gitu Karena Oke Dari Rodia mungkin Apa tuh Paramedic veteriner Jadi paramedic veteriner itu Adalah sebuah profesi Untuk menjadi asistennya dokter hewan Gitu Ya kalau lebih kayak gitu Tadi kan udah dijelasin nih Definisi daripada paramedic veteriner Aku mau tau nih Siapa yang diantara kalian Yang tau Apa aja sih Tenaga paramedic veteriner itu Ini nih Menurut yang pernah aku baca ya Tenaga hewan kesehatan veteriner itu Adalah orang yang menjalankan aktivitas Di bidang kesehatan hewan Terus Orangnya ini tuh Punya kompetensi Jadi gak asal Bisa menangani gitu Jadi mereka punya kompetensi Dan juga Telah mengenyam pendidikan Seperti Pendidikan kursus Atau Seperti kita Yang pendidikan diploma veteriner Kayak gitu Wah kalau berarti Kalau misalkan Paramedic veteriner itu Di pendidikan Itu biasanya ada Dimana aja sih Kan Kalau yang setau aku ya Paramedic veteriner itu Gak banyak ya Yang buka Di setiap kampus tuh ya Jurusannya Yang aku tau itu Di kita nih Di PB Di sekolah vokasi Kemudian ada di UNER Di sekolah vokasi UNER Terus ada di UGM Terus ada juga Yang di Pol Bangtan Bogor Kayak gitu Jadi Kayak Paramedic veteriner Ada di setiap kampus Yang ada jurusan Kedokteran hewannya juga gitu ya Ya bisa jadi Begitu Ya Tapi gak semua loh Kayak Universitas Brawijaya Itu gak ada Paramedic veterinernya loh Ya Belum Belum Setiap ada Ada FKH Setiap ada PVT Pasti ada FKH Tapi setiap ada FKH Belum ada PVT Ya Kemungkinan begitu Ya kayak gitu benar Dan juga Jurusan ini juga Cukup jarang sih Jurusan kita ini Karena Ya Bukan aneh sih Mungkin masyarakat Belum familiar ya Asing gitu ya Ya mungkin Masih asing lah Kayak gitu Terus kalau mau jadi Lulusan Paramedic veteriner Nanti Kita harus Mengenyam pendidikan Apa aja sih Cinjangnya Kalau mau Jadi lulusan Paramedic veteriner Yang pertama Dasar banget ya Harus sekolah SMA dulu gitu ya Sama dari SMA Kita masuk ke Kuliah ke kampus Yang ada jurusan Paramedic veterinernya Itu Ambil bagian D3 Kita selalu lulus Setelah kita Sama dari sini Kita bakal dapat Keluar AMD Atau A5 di veteriner Dan Udah kita jadi Tenaga medis veteriner Juga udah Sampai jumpa Di Terima kasih. 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 Sebenarnya masih banyak sih ini kompetensinya ada sekitar 20-30an gitu ya. Tapi kalau disebut salah satu, kepanjangan gitu ya. Saking banyaknya gitu ya. Banyak banget kan memangnya. Masih banyak lainnya, pemeriksaan temortem, post-mortem. Itu udah banyak pokoknya. Apalagi tuh, aneh-ane tuh. Oh, banyak juga ya kompetensi dari Paramedic Veteriner ini kayaknya kita nih bakalan laku banget nih di dunia kerja gitu. Iya emang. Kan kita tahu nih, kalau dokter manusia tuh ada organisasi yang menawinginya. Nah, kalau untuk Paramedic Veteriner ini lembaga yang menawinginya apa sih? Ya, ada, ada. Kan kalau dari dokter manusia kan ini kan. Nah, kalau Paramedic Veteriner itu namanya Pak Peti Paramedic Veteriner Indonesia. Yang mana itu di situ perkumpulan dari lulusan Paramedic Veteriner dan lulusan dari sarjana ke dokteran hewan yang belum mengambil POAS. Nanti ada bakal informasi tuh dari teman-teman nih yang mau misalkan melamar pekerjaan itu nanti ada tuh info-info dari Pak Peti. Oh, oke oke oke. Berarti kalau misalkan nih ada mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan nih belum ambil gelar dokternya atau belum koas berarti dia tergolong sebagai Paramedic Veteriner ya? Iya, benar banget. Oh, oke oke. Terus kalau misalkan, coba kalau misalkan kita nih misalkan mau lulus nih, udah lulus, kita bingung nih mau kerja. Kan katanya tadi bisa tanya-tanya nih masalah pekerjaan di Pak Peti. Itu kira-kira kita ngaksesnya ke Pak Peti itu di mana? Atau lewat web atau lewat apa? Contact person gitu ya? Ya, contact personnya atau ada sosial medianya mungkin? Ya, biasanya sih nanti ketika semester-semester akhir, itu bakal ada Pak Peti itu datang ke kampus-kampus yang ada jurusan Paramedic Veterinernya. Atau kalau misalkan kita mau kiseng-kiseng nih sebelum ada kedatangan dari Pak Peti, kita bisa tuh cek dari webnya papeti.com. Itu ada tuh Pak Peti Indonesia. Ada lagi juga dari Instagramnya. Nanti bisa tuh banyak info yang bisa diperoleh dari Paramedic Veteriner. Oke, oke, oke. Jadi gak bingung kan ya, kita kalau misalkan udah lulus nih, kita mau cari kerja kemana gitu kan? Ada yang siap menerima kita gitu pas lulus tuh. Banyak dong kayaknya ya. Iya, banyak sih. Kan aku pernah denger sampai ke industri makanan juga bisa menerima kita gitu ya. Iya, bener-bener. Kayak sosis, nugget kan? Pokoknya yang ada hewan-hewannya pasti ada tuh dokter hewan dan paramedicnya gitu. Yang penting ada hewannya gitu ya. Iya, ada hewannya. Emang kalau menurut aku sih, jurusan paramedic veteriner itu sangat amat banyak demand-nya di masyarakat. Tapi untuk tenaganya sendiri itu masih kurang banget sih. Kurang. Karena itu ya jurusannya itu kayak... Ya, bener-bener. Masih awam banget sih. Dan juga lapangan pekerjaan cukup luas memang. Apapun asal ada hewannya, mungkin kita bisa masuk. Kayak gitu. Ya, keperikanan dan peternakan juga kita bisa masuk loh gitu kan. Jadi kita fleksibel gitu ya. Ya, bener-bener fleksibel sih memang. Bahkan sebelum kita lulus tuh biasanya jurusan paramedic veteriner itu udah pada kerja. Padahal belum ada surat keterangan lulus aja gak sih? Oh ya? Gitu ya? Iya. Oh, wow. Karena ada yang nyari. Karena lapangan itu banyak orang yang dibutuhkan itu dikit gitu. Yang ada yang tersedia untuk ditampung sama lembaga paramedic veteriner itu banyak gitu. Tapi orang-orangnya kurutannya sangat sedikit. Orangnya dikit banget sih. Demandnya gede tapi supply-nya yang kurang. Ya, supply-nya itu sih. Belum dikenal ya. Orang-orang tau-nya dokteran hewan doang gitu ya. Padahal ada susternya. Ya, kan? Susternya kayak manusia juga. Ya, bener-bener. Tadi udah bahas tuh yang lembaga ini itu kan. Nah, kita bahas dong sekarang impian dari teman-teman sih setelah lulus dari paramedic veteriner itu mau ngapain sih? Kita mulai dari Rodi aja kali ya? Ya, boleh. Dari Rodi ayo. Kalau aku sih abis lulus ya mau pengen punya pengalaman kerja di berbagai bidang. Misalnya kayak karantina hewan atau di klinik hewan atau di laboratorium gitu. Terus selain itu tuh aku juga pengen punya stable. Tapi stable-nya tuh di dekat rumah. Karena di dekat luar aku tuh belum ada yang punya stable. Stable itu tuh kayak farm, tapi dia tuh di kuda gitu. Oh, kuda. Jadi perkembang biakan kuda gitu kan ya? Ternak kuda aja gitu. Nanti keren kalau bisa naik kuda tiap hari tuh. Iya kan, bisa latihan gitu kan. Kuda-kudaan. Keren, keren. Oke, mungkin kita coba tanya Irvan. Irvan apa tuh cita-citanya setelah? Mungkin kalau setelah lulus ya, mungkin lebih ke passion aja sih. Jadi ada mungkin bisa beternak kayak gitu. Jadi lebih fokus ke hewan ruminansia sih kalau aku sih. Jadi pengennya gitu. Dan juga pengen juga dikerja di lembaga karantina kayak di bandara atau di pelabuhan. Tapi pengennya di pelabuhan sih. Karena kan ya enak aja kan lihat kapal tiap hari. Kita kan gabut main air. Kita berenang kayak gitu mungkin bisa gitu sih. Gabut dari pesawat loncat gitu. Iya, kalau pesawat kan mana bisa kita naik. Iya gitu. Lain cerita nanti. Tapi kan kalau lembaga karantina itu peres ya gak sih jatuhnya? Iya, jadi emang awalnya mungkin kita masuknya belum PNS ya. Tapi kalau aku pribadi sih pengennya memang ya kalau ada waktu lah. Atau ada kesempatan daftar PNS juga kayak gitu. Atau enggak kalau misalkan setelah lulus ini ada rejeki ya mau lulusin lagi. Lagi ngelanjutin sekolah lagi gitu. Ya mungkin bisa jadi mungkin kepeternakan atau yang lain kayak gitu sih. Pengennya begitu. Berarti punya plan lah, plan tersendiri nih? Iya, udah ada plan sih benernya. Tiba kita tanya Akbar. Akbar itu pengen apa tuh setelah lulusin? Kalau aku sih kayaknya insya Allah kalau ada rejeki. Ntar selalu lulus dari paramedica trainer. Mau lanjutnya ke dokteran hewan. Emang cerita-cerita dari awal kan dokter hewan gitu. Oh ya dokter hewan. Tapi kalau misalkan juga enggak sampai gitu, tetap pengen buka klinik gitu. Walaupun kita para medisi tapi kita yang punya klinik juga gitu. Banyak kok yang buka klinik dari lulusan paramedica trainer. Bahkan ada yang lulusan SMP juga buka klinik gitu. Iya tapi kita mempekerjakan orang gitu kan. Iya keren sih itu keren. Jadi bos kan ius keren. Mantep-mantep. Kalau Rodia gimana nih? Kalau Rodia tadi udah. Oh udah ya? Maaf, maaf. Berikan diskonek ya. Berarti tinggal saya doang Ipan. Iya, kalau Ipan gimana Pan? Maaf-maaf. Jadi tadi nanya-nanya ini yang nanya belum dijawab. Ipan tuh pengennya jadi punya bisnis tuh di bidang kata rinar. Kayak hewan kesayangan kan nanti sekarang juga lagi proses nih. Punya sebuah suplangan yang nantinya bakal kerjasama dengan distributor. Sebenarnya udah kerjasama sih. Cuman belum berjalan. Lagi menyiapkan berkas-berkasnya kayak gitu. Nanti juga pengen melanjutin pendidikan kayak teman-teman nih. Pengen menjadi dokter hewan. Cuman gak di Indonesia, pengen di luar gitu. Biar agak kerang gitu. Iya, keren sih keren. Mantap, mantap. Semoga keinginan kita tadi tercapai dan semua terwujud ya teman-teman. Iya, amin, amin. Amin, amin. Ada keren-keren banget nih cita-citanya. Iya sih. Bagus banget. Keren banget. Gue menarik sekali ya sharing-sharing kita kali ini. Kayaknya waktu kita sudah cukup. Dan terima kasih untuk Ivan, Akbar, dan Irfan. Yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di podcast Metanoia, kelompok 12, mengenai pendidikan dan kompetensi paramedic veterinarian. Aku ada pantu nih buat teman-teman semua. Kalau ada semu di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong kita sharing-sharing lagi. Mungkin kita sudah sharing-sharing kita kali ini. Terima kasih untuk semua pendengar dan yang mendengarkan sharing-sharing kita kali ini. Sampai bertemu di sharing-sharing kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.